Seger sekali, memang rasa melonnya menonjol ya, tapi juga rasa gandumnya yang pahit-pahit, juga karena teh hijau ya, masih muncul, cocok buat makan ini ya. Halo Bon Musa, jumpa lagi dengan saya, Bonan Winarno, kita jalan-jalan lagi dan makan-makan lagi. Dalam acara garapan khusus TransTV, namanya Wisata Kuliner. Tiap hari kerja, Senin sampai Jumat, jam 2 sampai jam 3 petang, saya akan temani ada jalan-jalan dan makan-makan. Nah, kita sekarang akan sigar dulu jalan-jalan di daerah Tebet dan Jatinegara, dan supaya kuat, kita makan dulu di Maming Daeng Tata. Assalamualaikum. Daeng, apa kabar? Baiklah, apa kabar? Pak Bunda, dia yang berlalu-lalu-lalu ketemu lagi di sini. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Pemirsa, ini memang dia panggil saya kakak, karena dulu kakak ya, karena dulu saya adalah pembina Pramuka nih ya. Kita makan apa sekarang? Seperti kesohornya warung daeng ini kan, Tatarip-nya. Tatarip, ya. Itu ija sapi. Ayo, lapar nih. Ayo. Ini jus gandum yang olahan daeng. Ada madunya, ada teh hijaunya, ini Tatarip-nya, ciptaan daeng. Ini ija sapi. Dengan konro. Konro-nya. Iya. Oke. Silahkan, selamat makan. Deng, teman yang saya makan. Ini, ini katanya apa nih? Jus gandum. Iya. Jadi dibuatnya dari gandum. Intinya dari dominan gandum, yang udah siap saja. Lalu udah ditambahkan melon yang buat likopen ya, buat bapak-bapak yang sangat bagus dari melon. Segar, segar sekali. Lalu ada apa nih, rasa madu ya? Iya, madu. Rasa madu dan teh hijau ya? Teh hijau ya, buat kesehatan. Segar sekali. Memang rasa melon-nya menonjol ya. Tapi juga rasa gandumnya yang pahit-pahit. Masih ada. Juga karena teh hijau ya? Iya, betul ya. Masih muncul. Cocok buat makan ini ya? Misalnya. Nah, ini Tatarip. Ija sapi. Wah, makannya harus heboh ini ya? Betul ya, sebetulnya. Barbarik ya, boleh pakai tangan, pokoknya masuk mulut ya, jangan masuk hidung. Salah posisi. Saing, ini ya, kayaknya hijau sapinya udah direbus dulu ya? Iya, jadi sebelum di ini, biar di empukkan, direbus dengan bumbu merendam. Jadi rasanya benar-benar meresap sampai ke tulang. Saing, boleh nggak saya mau lihat caranya bikin ini nih, Tatarip sini? Baik ya, kita di belakang juga. Boleh lihat sebentar ya? Boleh lihat sebentar ya? Oke. Ini Tatarip-nya yang sudah empuk. Sudah direbus berarti? Iya, sudah. Berapa lama tuh direbus? Iya, 4-5 jam, tergantung banyaknya. 4-5 jam ya? Iya. Oh, ini barbecue sauce-nya aja ya? Iya. Nah, jadi kalau sudah begini sudah siap dipanggang ya? Di mana? Di panggang, di situ ya? Iya. Wah, Pak Misha kita panggang dulu ya. Jadi ya, pastilah ya. Sudah empuk direbus. Sudah ada bumbunya meresap. Sekarang dibakar, semakin enak. Pantesan enak banget. Alhamdulillah. Oke. Ya, kan habis makanan. Iya. Ditutup dengan cuci mulut dengan es pisang hijau dulu. Setuju, setuju. Ini es pisang hijau. Ah, iya. Nah, pemirsa ya. Ini memang es yang khas di Makassar ya. Namanya es pisang hijau. Dan ini pisang hijau-nya ya, kelihatan ya. Itu kulitnya pun bisa dimakan. Tuh, lihat. Ini pisang yang kulitnya bisa dimakan ya, cuman ada di sini. Segar banget. Benar ya. Soalnya ini bukan kulit beneran, pemirsa. Tapi dari sepung terigu ya. Sepung terigu, sepung berat, di sepung berat. Jadi memang di dalamnya ada pisangnya ya. Ini sangat banyak yang suka, apalagi di cuaca yang seperti ini. Kalau ini namanya es? Ini es par lubutu. Karena pisangnya yang direbus saja lalu dipotong-potong. Oh, itu bedanya. Tapi sebetulnya hampir sama saja ya. Serupa, iya. Cuman ponampilannya yang berbeda ya. Betul, iya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!